... Rumah milik wanita berinisial IS, 35 tahun, warga desa Ngeranget. Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur ini terpasang garis polisi pada selasa sore karena rumah ini dalam penyelidikan polisi akan dugaan kasus pembakaran bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Terungkapnya dugaan kasus ini berawal dari kecurigaan warga melihat rumah IS berhari-hari tertutup. Warga terpaksa mendobrak rumah IS dan menemukan bayi yang diduga baru dilahirkan 4 hari lalu itu sudah hangus terbakar dalam kondisi 70% di atas tungku. Sudah rusak, sudah 30% terbakar itu. Dipakarnya di mana Pak itu? Di tungku belakang itu tadi. Ditungku di bagian dapur? Dapur belakang itu tadi. Setelah dibakar, dikubur? Dibuang atau dikubur? Itu kan yang tahu itu masyarakat ini karena pintunya tertutup di deberat warga karena sudah 4 hari kok tidak terbuka. Terus jam memakaman Pak Mutin itu tadi. Seketika itu warga mencari dan menangkap IS sang ibu bayi yang kabur ke hutan dan melaporkannya ke Polres Madiun. Kasus ini pun langsung ditangani Polres Madiun dengan mendatangkan tim Inafis untuk melakukan olah TKP. Dari penyelidikan sementara, polisi mengetahui IS nekat membakar bayi baru lahirnya lantaran tak terima dituduh selingkuh oleh sang suami. Tanggal 6 Februari, pelaku siap hari makan durian, buah jambu dan minum teh pahit. Dan pada sore harinya, perut pelaku merasa sakit dan mules. Terus dia berbaring di kamar, tiba-tiba dia merasa bahwa akan keluar janin. Begitu keluar janin yang bersangkutan ingat dengan apa yang disampaikan suaminya perihal tuduhan perselingkuhan. Seketika itu juga yang bersangkutan membawa janin tersebut yang disilaihkan di atas perapian tungku pembakaran. Hingga kini pelaku masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Polisi sendiri belum bisa menggali keterangan secara detail motif pembunuhan bayi yang baru dilahirkan pelaku.